Halo sobat bonsai dimanapun berada kali ini saya akan mereview perkembangan dari tanaman lewa ini teman-teman tanaman lewa ini sudah lama tidak saya upload perkembangannya karena saya masih melakukan pengelosan kenapa pengelosannya eh dilakukan cukup lama karena cabang dari bahan bonsai loa ini perpecahannya cukup jauh teman-teman itu disebabkan karena batangnya masih kecil nanti setelah batangnya membesar demikian pula cabangnya membesar barulah ini akan kesannya agak dekat teman-teman nah bayangkan besar batangnya sampai segini ini otomatis ini akan menghilang menjadi batang ini membesar ini akan menjadi batang teman-teman sehingga cabangnya ini terkesan lebih pendek itulah kenapa agak lama dilakukan pengelosan karena mengejar pembesaran batangnya disamping juga ada beberapa cabang yang perlu saya losskan seperti cabang belakangnya itu bagnya itu masih sangat kecil teman-teman sebenarnya udah ada beberapa cabang yang harus saya pangkas seperti ini contohnya cabangnya disini sudah lumayan besar sudah simang dengan cabang yang bawahnya namun itu akan video itu akan saya videokan di beberapa hari kemudian teman-teman sekarang saya akan mereview beberapa dari tanaman loa saya yang tidak saya upload perkembangannya karena masih dilakukan pengelosan nah secara sekarang kita lihat dulu perkembangannya dari dua sisi teman-teman kita lihat bagian belakangnya perakarannya cukup bagus nah inilah bagnya yang masih kecil masih sangat jauh kalau pembesarannya bandingkan dengan yang ini maka masih saya losskan itulah sebabnya kenapa saya tidak mengupload ataupun mengupdate dari perkembangan tanaman loa ini nah sekarang akan saya tunjukkan tanaman loa yang tidak saya upload perkembangannya yang kedua nah inilah tanaman yang kedua teman-teman karena target dari bonsai loa ini berukuran eksel maka diperlukan pengelosan yang agak lama sekarang kita cek dulu perakarannya perakarannya kurang belan teman-teman pembesarannya kurang belan ini terlalu dominan nanti kita akan potong disini biar yang lain itu bisa mengejar perkembangan atau pembesaran dari akar yang ini itu akan saya lakukan nanti setelah batangnya agak besar ini ukurannya masih kecil teman-teman namun target tingginya sekitar ukuran eksel ini masih sangat jauh mungkin tiga kali ini pembesarannya barulah cabang-cabangnya atau posisi cabangnya belan sekarang posisi cabangnya masih terkesan agak jauh teman-teman karena batangnya masih kurus belum seimbang ini teman-teman makanya saya lakukan pengelosan yang agak lama ini pun saya pelihara hanya di dalam pot mungkin sudah beberapa bulan tidak saya update perkembangannya karena diperlukan pengelosan yang agak lama nah sekarang kita amati komposisi percabangannya teman-teman kita lihat mulai dari akar menuju ke batang itu cabang pertamanya kemudian itu di belakang bagnya ini tangan keduanya dan ini terusan mahkotanya nah sekarang kita lihat agak jauh teman-teman nah sampai segitu pengelosannya masih belum cukup teman-teman karena ini saya pelihara di dalam pot mungkin memerlukan waktu yang agak lama tapi ini tidak bisa saya loss secara total teman-teman karena posisinya di halaman rumah kalau di loss secara total nanti akan menghalangi jalan di pekarangan mungkin kita akan potong beberapa bulan lagi kemudian kita losskan setelah pemotongan itu kita losskan kembali nah sekarang kita lihat tanaman loa saya yang lain nah untuk tanaman yang ini perkembangannya sudah saya upload sekitar satu bulan yang lalu penanganannya sekarang teman-teman bisa lihat kondisinya ini kondisinya sudah kurang subur teman-teman bisa kita lihat dari pucuk-pucuknya tumbuh pucuknya sudah agak menguning ini sudah saatnya kita lakukan pergantian media mungkin beberapa hari lagi akan saya buatkan videonya tentang pergantian media dari tanaman loa ini nah sekarang kita lihat dulu kondisinya ini masih kurang belan ini teman-teman namun saya bentuk langsung di atasnya kita pakai bonsai rumahan karena ini posisinya di halaman rumah kita langsung bentuk teman-teman nanti kita bisa proses lagi untuk mengejar belannya di kemudian hari kita bisa nolkan lagi teman-teman nah sekarang kita lihat tanaman serut yang sudah saya buatkan videonya dulu penanganannya tahapan penanganannya sekarang perkembangannya cukup subur teman-teman nanti akan saya buatkan videonya tentang penanganan selanjutnya bonsai serut ini bonsai serut ini bergaya rap teman-teman oke sekarang kita lihat tanaman saya yang lain yang tidak saya buatkan update perkembangannya karena juga karena masih juga dilakukan pengelosan nah untuk kimong ini saya juga masih melakukan tahapan pengelosan untuk merangsang pertumbuhan akarnya teman-teman karena akarnya masih kecil kurang balance kelihatannya maka masih saya aloskan di atasnya nanti kalau akarnya sudah balance kemungkinan di sini akan saya pangkas teman-teman akan saya potong agar nanti cabangnya mau mengerucut nah untuk sekarang tanaman kimong ini terkena penyakit teman-teman terkena penyakit kutu gulung daun-daunnya digulung inilah ciri-cirinya itu karena terlamat pengin saya kan teman-teman oke sekarang kita lihat tanaman saya yang lain nah untuk yang ini saya juga belum dapat mengupdate percabangnya teman-teman karena masih dilakukan beberapa pengelosan dari percabangnya so misalnya ini masih sangat kecil jadi pada tahap ini saya masih melakukan pengelosan teman-teman karena cabangnya masih kecil perpecahan percabangnya sekarang sekarang kita lihat dari arah sebaliknya nah beginilah kondisinya teman-teman masih saya lakukan pengelosan ini cabang pertamanya perpecahannya yang ini masih sangat kecil kemungkinan yang ini sudah perlu saya pangkas nanti akan saya videokan khusus tentang penanganannya sekarang kita lihat dulu keliling untuk kondisi perakarannya nah ini dari bagian back teman-teman kalau yang ini sudah lumayan besarnya teman-teman yang ini juga targetnya ukuran Excel teman-teman jadi perkembangannya agak lama dapat saya update karena saya masih melakukan pengelosan pengelosan nah ini tampak depannya teman-teman oke sekarang akan saya tunjukkan tanaman loa yang saya ground nah ini adalah tanaman loa yang saya ground teman-teman seperti janji saya sebelumnya saya akan buatkan video tentang teknik menangani bonsai di dalam ground menurut metode saya teman-teman ini sudah saya buatkan tahapan-tahapan penanganannya kebetulan saya sudah ada lahan ground sedikit teman-teman inilah yang akan saya pakai untuk lahan belajar membuat bonsai ini sudah ada videonya teman-teman teman-teman namun saya tahap nanti akan saya rangkum penanganannya dalam satu video jadi buat teman-teman yang baru menemukan channel saya ini teman-teman jangan lupa subscribe dan nyalakan pula lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video tentang penanganan bahan bonsai loa ini teman-teman ini ada beberapa akarnya yang sudah besar mungkin nanti akan saya pecah kalau yang ini tidak bagus nanti akan saya pecah oke nantikan saja videonya di video khusus tentang penanganan loa ini ini sekali lagi buat teman-teman yang baru menemukan channel saya ini jangan lupa subscribe dan nyalakan pula lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video tentang penanganan bahan bonsai loa ini ataupun penanganan bahan-bahan bonsai saya yang lain oke sekian dulu video dari saya semoga dapat menambah semangat teman-teman agar lebih giat dalam berkarya khususnya membuat bonsai salam satu hobi dari gianyar bali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati